Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Kekuatan Doa Rosario Bunda Maria mengajarkan sebuah devosi kepada tiga anak dari Fatima ketika ia menampakkan diri di Lourdes Rosario adalah sebuah devosi yang amat sederhana yang dapat dilakukan oleh semua orang dimana saja serta kapan saja Sementara kita mendoakan Bapak kami sepuluh salam Maria serta kemuliaan kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Yesus dan Maria Paus Pius yang kelima seorang Paus Dominikan menetapkan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Bunda Maria atas kemenangan pasukan Kristen melawan pasukan Turki di Lepanto tanggal 7 Oktober 1571 dimana sebelumnya Bapak Paus menyerukan begini Saudara-saudari terkasih dalam Kristus marilah kita bersama membantu bala tentara surga memerangi kekafiran dengan berdoa Rosario Selama 24 jam terus-menerus doa Rosario berkumandang di seluruh penjuru Eropa dengan pertolongan Bunda Maria secara ajaib armada Turki yang jumlahnya 3 kali lipat berhasil dikalahkan Saudara-saudari dibimbing oleh roh kudus Elizabeth adalah insan manusia pertama yang memberikan kesaksian bahwa Maria adalah Bunda Allah karena putranya Yesus adalah Allah manusia siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku maka bergemalah sepanjang masa devosi kepada Bunda Maria Yesus Kristus adalah Tuhan dan guru kita ia mengajar kita dengan peristiwa sehari-hari yang meliputi hidup harian kita tetapi pertama-tama dia adalah Tuhan dan guru batin kita artinya ajaran Yesus kata-kata Yesus berupaya menyentuh dan meresapi roh dan jiwa raga kita ia menerangi hati kita karena ia adalah terang dan cahaya dunia doa rosario meresapkan damai sejahtera dalam hati umat beriman sebab Yesus sang terang dunia menerangi relu hati sanubari kita la cordeir memberikan kesaksian cinta hanya satu ekspresi aku cinta pada Anda kata-kata dan ucapan yang tak pernah usang selalu baru bagikan air yang mengalir dan membanjir senantiasa sepanjang masa salam Maria itulah ekspresi cinta kasih kepada Maria hati kita tenggelam dalam cinta kasih kepada Maria apabila kita mengulangi sapaan Duta Surgawi Malaikat Gabriel Afi Maria Demikian kisah orang kudus hari ini kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya selamat menikmati terima kasih Terima kasih.